Luffy, Luffy nya seperti ini guys Nah ini dia tampilan Zoro jika menjadi waifu guys Ada juga si Itachi guys Nah ini dia si Sasuke guys ya Wuuuh keren gak tuh Halo guys selamat datang di Anime Kope Nah hari ini ada game terbaru nih yang bisa kita mainkan di Playstore Indonesia Game ini unik banget guys Yang mana di game ini semua MC MC anime terkenal seperti Naruto Luffy, Goku, Denjiro Itu dijadikan wanita semua guys Penasaran kan dengan gamenya Oke disini gue akan nge-review secara lengkap ya game ini Mulai dari grafiknya, ukuran game ini, hadiah-hadiah atau gift kodenya Dan juga bahasa di game ini Nah sebelum kita masuk ke in-game Seperti biasa yang baru mampir Jangan lupa di tekan tombol subscribe dulu Agar gue lebih semangat lagi memberikan informasi seputar game-game anime seperti ini Iklan sebentar ya Nah bagi kamu yang pengen top up game mobile dengan harga murah, cepat dan terpercaya Langsung aja whatsapp ke sekte top up Disana harganya murah, aman dan juga terpercaya Oke guys ini dia karakter-karakter yang bisa kita gunakan nantinya guys Seperti ada si Goku, Goku nya jadi perempuan Ada juga si Levi, Levi nya jadi perempuan Namanya Levi ya guys Nah yang lebih unik lagi si Tenjiro nya guys ya Si Tenjiro nya begini jadinya guys Namanya si Aquacera guys Untuk serangannya area dan dia tipe support atau buff Nah itu dia ya untuk tampilan karakternya Sebenernya sih masih banyak lagi ya guys Cuma ini yang baru gue dapatkan Kalau mau dilihat bisa di galeri Coba kita lihat ya di galeri Gue sudah berada di galeri nih guys Nah mungkin kalian pengen lihat hero-hero lainnya ya Seperti, coba kita lihat lagi Seperti si Sasuke Nah ini dia si Sasuke guys ya Sasuke, terus Ada juga si Itachi guys Itachi nya seperti ini guys ya Jadi wanita guys Itachi nya Terus kita lihat lagi Ada Renggoku guys ya Dari Demon Slayer Bentuknya seperti ini guys Jadi perempuannya seperti ini ya Namanya Lena Frost Oke kita cek lagi Terakhir ada si Gojo Eh kok Gojo sih si Jojo ya Juga tahu guys Jadi perempuannya itu namanya Kronis Dan dia adalah grade SP Nah di game ini ada beberapa grade ya Yang pertama yang paling tinggi itu SP Di bawah SP itu ada SSR plus Di bawahnya SSR plus itu ada SSR guys Gitu ya keren banget Eh ini dari Tokyo Soul Ya kan dari Tokyo Soul kan Gambarin seperti ini guys Oke jadi penampilan untuk karakter-karakternya Seperti itu ya guys Keren-keren kan Jadi kalian bisa mengetahui Ini low MCMC kalau berubah menjadi waifu ya Gitu Oke untuk tampilan gamenya Untuk deal bagian lobby itu seperti ini guys Nah ini dia ya Dan game ini berbasis RPG turn best Nah di game ini juga kita bisa gacha ya Seribu kali tergantung level yang kita penuhi syaratnya guys Oke disini gue gacha dulu dapat apa kira-kira Gachanya keren banget seperti ini guys Oke Coba kita lihat ya Wah karakternya nih guys Karakternya 3D ya Karakternya 3D Habis ini kita akan Lihat settingan Apakah settingannya bisa kita buat rata kanan Wah gue dapat SSR guys Gue dapat SSR plus SSR ya Nah Jangan dulu Kita cek dulu yang lain Yang kedua coba kita lihat Yang kedua Yang kedua kira-kira isinya apa Skip aja Yang kedua Nah ini dia yang kedua guys Oke skip Oke ini dia yang kedua Banyak ya hero nya ya Yang ungu 1, 2, 3 3 ungu Yang ketiga Yang ketiga dapat apa kira-kira Set Luffy Luffy nya seperti ini guys Kalian pengen lihat Luffy kan Itu Luffy nya seperti itu guys Oke Banyak hero nya guys Nah dapat karakter yang ini ya Oke kita keluar dulu Nah disini gue akan cek untuk di bagian settingan Nah di bagian settingan itu kita klik aja ya Oke disini sudah rata kanan sih Oh belum Untuk rata kanan nya kita klik di bagian X squeeze Oke ini dia Kita buat rata kanan ya Terus musiknya gak usah dimatikan lah ya Totscreen nya gak usah dimatikan Jadi untuk tampilannya seperti itu guys Oke selanjutnya Gue penasaran tadi lihat Luffy Ya coba kita lihat Luffy lagi guys Nah Luffy nya ini guys Nah ini dia Luffy nya ya Lucu banget Luffy nya ya Luffy kalau jadi cewek kayak gini guys ya Gigi Gaming Kalau ini apa Ini karakter dari karakter apa guys Ada yang tau Joker 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 ya Kalau ini Waduh Ini juga gue gak tau guys Karakter dari karakter apa dia Anime apa Oke Kita keluar dulu Mungkin kalian penasaran dengan gift code Gift code nya kalian ngambilnya di profile juga ya Di bagian random Nah random code nya gue letakkan di deskripsi Dan link nya untuk kalian download kan Itu ada di deskripsi guys Gue ambil dulu Kita ambil ya Ini dia gue ambil Set Untuk saat ini gift code ada berjumlah 9 ya Jadi silahkan diambil di deskripsi Nah selanjutnya gue akan coba cek di bagian event-event yang ada di bagian atas guys Ya ini event apa sih Coba kita lihat Itachi dong Hitachi nya GG Gaming ya Oke Ini apa ini Ini event juga ya Power Oh power Sepake tinggi power nya otomatis mendapatkan Hadiah ya di game ini ya Paling bagus itu power 200k Nanti dapat fragment SSA 8 hari daily Nah Di hari kedua nanti dapat si Sasuke Gue pengen bilang Bebeb Sasuke Ngeri banget ya guys ya Oh disini ada namanya guys Silpira Silpira namanya cuy ya Wih Rengoku cuy Namanya Gisela ya guys ya Oke Dari ke delapan nanti dapat Gisela Ini Renkarnasi dari si Rengoku Dari Demon Slayer Demon Slayer Pilar api Oke selanjutnya kita coba cek di bagian gift Apa ini gift Eh ini apa nih Oh unevent Ini dia event nya guys Event nya itu juga Perubahan ya Atau reinkarnasi Monster utama Di anime anime tersebut ya Ini dia MC-MC nya ya Walaupun MC nya cowok Dijadikan perempuan semua disini guys GG Oke kita keluar dulu Ini event nya guys ya Jadi kalian bisa coba cek disini Bisa gacha juga Karakternya Gacha nya keren ya Dapat tiket gacha malah gue cuy Nah di atasnya itu ada outfit sale Jadi di game ini juga ada kostum Coba kita lihat kostum ya Widih keren kostumnya guys Ini kostum apa Dengan harga 10 dolar Kita bisa Menggunakan kostum ini ya Keren ya kostumnya guys Oke selanjutnya kita coba cek lagi Gue cek lagi nih Di gift Apa gift Gift Nah di gift ini apa ini guys Coba kita klik ya Oh ini biasanya tempat Fitur kita top up guys Rata-rata di tempat sini Untuk top up semua ya guys Tapi gede banget loh Dapat diamond nya Terus kita cek lagi di bawah Ada adventure gift Ini juga bisa kita beli Cuman sayang guys Jangan dulu Karena mahal banget nih 1800 Cek lagi di weekly Pokoknya free-free aja sih Kita ambil Ya Oke absent bulanan Absent bulannya hari ketiga Dapat apa ini Oke progress untuk item Dan ini untuk fragment Di hari kedua dapat fragment ya Selanjutnya gue akan coba cek di online gift Nah di online gift itu Kalau kita sudah bermain sekitar 2 jam Otomatis mendapatkan hadiannya yang maksimal Seperti tiket 5 biji guys Oh iya penasaran kan dengan gacha di game ini Coba kita gachakan di game ini guys Ya langsung aja kita coba summon Terus kita rekrut ya Disini gue dapat 25 tiket gacha Nah dari sebagian tiket ini Didapatkan dari gift kode Untuk guaranteed nya Itu berjumlah 90 ya Guarante di game ini 90 biji guys Kayak OP-FP aja Oke gue coba dulu ambil Gacha dulu dapat 1 1 atau 2 guys Coba kita cek ya Semoga hoki guys ya Oke dapat luvie Dapat luvie Oke Apa ini Wih geli gue cuy Itu kayak Kaneki guys Wow gue dapat kaneki ya Dan juga dapat karakter SSR plus yang fragment Nah fragment seperti Giselle Dan juga Carmilla Wow Keren ya guys Coba kita gacha lagi 10 kali lagi Karena ada free Gacha Oke Semoga dapat lagi guys Oh jadi kalau karakter baru Yang baru kita dapatkan Otomatis Seperti Ada replay gitu Ada replay Dan juga karakternya guys Gue dapat karakter ini Kayak Zoro guys Ini Zoro kah Zoro nya keren guys ya Coba kita lihat sih Zoro nya Gue rasa tadi Zoro sih Coba lihat Mana tadi yang kita dapatkan Bukan Mana sih Zoro nya Ini kah Bukan Oh ini dia Nah ini dia Tampilan Zoro Jika menjadi Waifu guys Nama di game ini Zoro nya itu Nora Zorana ya Zorana Dia AOE Dan the buffer Gila Zoro nya Cantik banget anjir Kalau Sanji nya Belum ketemu guys Sanji nya Kalau Zoro nya udah Oke begitu aja tampilan Dari game ini Untuk hero-hero nya Untuk gacha Untuk hadiah Fitur-fiturnya ya guys ya Nah untuk hero nya Kalau mau di up Disini guys Mau di up ya Di bawah kiri Bagian tas Sebelah kanan Nah ini dia Untuk tas nya Bisa kalian cek Terus terakhir Ada di bagian battle Nah Kalian penasaran kan Dengan battle nya Coba langsung aja Kita ke battle Sebelum ke battle Sebelum ke battle Kita formasi dulu nih guys Gue lupa Formasinya itu Disini nih Galeri Di hero Terus di formasi Nah sebenernya bisa di quick Di quick aja Tuh di quick aja Di save Nice Power nya bertambah gede 93k Terus kita langsung ke quest Langsung aja kita coba Gameplay nya Nah jadi begini ya Untuk tampilannya Nanti kebuka ketika Stack 40 guys Oke Ini dia battle nya Boom Keren banget kan Lawan boss ini Tapi easy Karena Gue memiliki karakter yang OP Stack 40 guys Nanti kebuka Oke Jadi battle nya seperti ini ya guys Ini Gintoki ya Ini Gintoki nih Merit bajunya guys Oke Easy Easy Nice Keren Keren guys Zoro Luffy Goku Gintoki Tenjiro Dan Ini adalah Kaneki Nice Nah lawan boss guys Ini dia ya Lawan boss Jadi kita bisa melihat Ulti dari game ini guys Coba kita lihat ya Video klip nya Wuuu Keren gak tuh Ya cepet banget Matinya Jadi untuk tampilan Gameplay nya Seperti itu ya guys Yang gue pake saat ini Hero nya itu Ada si Zoro Ada si Goku Ada si Luvi Ada si Ginto Ya si Ginto Ada si Kaneki Ya ini Kaneki guys Dari Tokyo Soul Ada juga si Tenjiro Dan Levi Itu ya guys ya Keren ya Karakter-karakternya Nah untuk ukuran game ini Coba kita lihat ukuran game ini guys Berapa sih kira-kira Kecil kok Cuma 1 giga doang Buruan Tunggu apa lagi Dan thanks for watching Jangan lupa guys Tinggalkan jejak kamu Dengan cara like Dan juga subscribe nya And see you guys Bye-bye